Hasil survei Lembaga Survei Jakarta atau LSJ menerangkan baca pres dari PDI Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan paling banyak dari kalangan yang berlatar belakang pengangguran. Rilis survei menyebutkan elektabilitas ganjar dari kalangan pengangguran sebesar 43,5 persen. Dikutip dari Tribunews.com, pada selasa 4 Juli, Direktur Riset LSJ, Vetra Ardianto, memberikan penjelasan dalam jumpa pers hasil survei LSJ pada Senin kemarin. Keunggulan elektabilitas ganjar dari kalangan pengangguran ini jika pemilihan presiden atau pil pres diselenggarakan sekarang. Dikatakan sebanyak 32,5 persen mengaku akan memilih Prabowo Subianto dan 20,5 persen responden pengangguran memilih Anies Baswedan. Namun, Direktur Riset LSJ menjelaskan kelompok pengangguran termasuk dalam kelompok pemilih kritis. Oleh sebab itu, mereka bisa dengan mudah beralih pilihan dari satu capres ke capres lainnya. Dikatakan, mereka akan memilih capres yang berpotensi dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sebelumnya, LSJ juga merilis hasil survei terkait elektabilitas capres simulasi tiga nama, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Direktur Riset LSJ, Vetra Adianto, menerangkan dalam hasil survei kali ini, elektabilitas Prabowo Subianto berada di puncak dan sangat signifikan, yakni sebesar 40,3 persen. Lalu disusul Ganjar Pranowo dengan perolehan 32,6 persen. Sedangkan sebanyak 6,4 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh LSJ. Hal ini berkaitan dengan seandainya pilpres dilakukan hari ini, dan hanya diikuti oleh Prabowo, Ganjar, dan Anies, siapakah yang akan Anda pilih? Vetra menerangkan data tersebut semakin menegaskan bahwa keunggulan Prabowo Subianto atas para kompetitornya adalah suatu realitas. Mengingat, dalam format pertanyaan apapun, baik terbuka maupun tertutup, Prabowo selalu leading atas lawan-lawannya. Diketahui survei ini dilakukan pada periode 20 hingga 29 Juni 2023, sampel sebanyak 1.200 responden di 34 provinsi. Margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan melalui metode teknik wawancara melalui telepon dengan bantuan kuisioner.